Halo ko friends, di sini kita punya sebuah soal nih kita kerjakan bersama-sama ya Diagram gambar atau piktogram berikut menunjukkan cara siswa kelas 5 di SD Pelita pergi ke sekolah Nah, di sini sebelum kita menjawab soal-soal di bawah ini kita akan membaca diagram gambarnya terlebih dahulu Di sini terdapat keterangan, satu gambar anak SD mewakili satu orang Nah, kita lihat untuk yang nomor 1, cara ke sekolah dengan jalan kaki Banyaknya siswa ada 6 gambar siswa, berarti 1 orang dikali 6 sama dengan 6 siswa Untuk yang nomor 2, cara ke sekolah dengan naik sepeda terdapat 11 gambar siswa Berarti 1 orang dikali 11 sama dengan 11 siswa Selanjutnya, untuk yang nomor 3, cara ke sekolah naik beca terdapat 7 gambar siswa Berarti 1 orang dikali 7 sama dengan 7 siswa Untuk yang nomor 4, cara ke sekolah naik bus terdapat 7 gambar siswa Berarti 1 orang dikali 7 sama dengan 7 siswa Untuk yang nomor 5, cara ke sekolah dengan antarjemput terdapat 4 gambar siswa Berarti 1 orang dikali 4 sama dengan 4 siswa Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Berdasarkan piktogram di atas A. Berapa banyak siswa yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki? Nah, bisa kita lihat di sini Yang pergi ke sekolah dengan cara jalan kaki ada 6 siswa Yang B. Berapa banyak siswa yang pergi ke sekolah dengan menaiki beca? Nah, bisa kita lihat siswa yang menaiki beca ada 7 siswa Selanjutnya, untuk yang C. Bagaimana cara mayoritas siswa kelas tersebut untuk pergi ke sekolah? Mayoritas artinya adalah yang paling banyak Nah, di sini cara siswa yang paling banyak untuk pergi ke sekolah adalah dengan naik sepeda Sebanyak 11 siswa Selanjutnya, D. Berapa jumlah siswa kelas 5 di SD Pelita? Nah, jumlah seluruh siswa sama dengan Siswa yang jalan kaki, ditambah yang naik sepeda, ditambah yang naik beca, ditambah yang naik bus, ditambah antarjemput Sama dengan 6 ditambah 11, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 4 Sama dengan 35 siswa Jadi, jumlah siswa kelas 5 di SD Pelita adalah 35 siswa Wah, sudah terjawab semua nih, ko friends Ternyata mudah ya, jika dikerjakan bersama-sama Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di soal berikutnya